Perhitungan suara terakhir di TPS 9 Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu baru dimulai pada pukul 8 Kamis pagi. Baik petugas maupun saksi di lokasi tampak sudah kelelahan melakukan perhitungan suara karena mereka tak istirahat sama sekali. Keterlambatan perhitungan suara untuk DPRD Provinsi ini terjadi karena adanya kekeliruan pada saat perhitungan akan berlangsung. Formulir C1 Plano yang seharusnya untuk DPRD Provinsi Bengkulu ternyata berisi untuk DPRD Kota, sehingga perhitungan tak dapat dilakukan. Petugas maupun saksi harus menunggu formulir baru dari PPS, barulah perhitungan bisa dimulai. Banyak kesalahan teknis sih, terutama yang semalam itu Cipelantannya ketukar. Yang pertama itu yang Cipelantan Kota itu double setelah ditukar itu. Sudah ditukar dengan yang DPRD Provinsi, ternyata sudah ada tanda tangannya. Pas subuh tadi, pas dibuka sudah ada tanda tangannya kan, akhirnya ditukar lagi, ditukar lagi ke KPU kan. Akhirnya jam 8 tadi baru sampai Cipelantan untuk DPRD Provinsi ini. Akhirnya baru sekarang lah selesainya. Di TPS ini terdapat 291 DPT, namun tercatat yang menyuarakan hak pilihnya hanya 224 pemilih. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.